Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nesnus, hidung yang bagus untuk parfum yang bagus. Sebelum kalian tonton channel ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang kedua, Nesnus menjual parfum di Cannes dan parfum pre-love-nya di Nesnus parfum tokopedia, Nesnus.parfum di Instagram. Sekarang saya akan memberikan rekomendasi beberapa parfum untuk musim hujan ini. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena saya jarang banget bikin upload video. Pertama karena saya baru punya anak kecil dan yang kedua saya baru renovasi rumah. Jadi mungkin sebulan bisa sekali bahkan dua bulan sekali untuk bulan-bulan ini ya. Karena saya masih kecil dan saya harus ngendong dan sebagainya sampai anak saya lumayan-lumayan bisa jalan lah. Tapi kita kesampingan itu, sekarang saya akan memberikan lima parfum Eropa untuk musim hujan ini. Karena di luar sekarang baru hujan, lebat dan apa sih parfum yang... Rekomendasi dari Nesnus, lima parfum khusus untuk cuaca hujan. Yang dari pagi kalau hujan kalian bisa memakai parfum ini. Dan parfum ini saya jamin parfum yang aman. Parfum yang aman itu parfum yang bisa diterima. Parfum yang bisa diterima oleh semua kalangan. Seperti cewek, cowok, dewasa, muda, dan lain sebagainya. Parfum ini sangat aman dan kalian yang menggunakan akan sangat-sangat nyaman. Apa itu lima parfum? Rekomendasi dari Nesnus di musim hujan ini. Ya di akhir tahun 2022. Yang pertama, kalian pasti akan sangat setuju yaitu... One Million Lucky by Pakoraban. Kalian udah pernah tau lah, saya pernah mereview parfum ini. Ini parfum yang sangat-sangat hangat dengan honey, hazelnut, dan dicampur dengan ozonik. Parfum ini saya akan kasih di deskripsi. Saya pernah review parfum One Million Lucky by Pakoraban ini. Ini parfum yang sangat-sangat disenangi. Lihat, saya sudah mau habis ya. Ini parfum yang ringan dan hangat. Sempat saya jelaskan juga ini tetap parfum yang ringan dan hangat. Parfum ini, dia manis tetapi tidak terlalu manis. Manisnya pas. Terus ini parfum yang jarang orang punya. Ini bukan parfum yang fruity. Kebanyakan orang memakai parfum fruity, itu pasti pasaran. Ini parfum yang tidak pasaran dan semuanya pasti senang. Yang paling saya senang adalah longevity-nya. Dia bisa 8-10 jam. Bahkan kalau saya pakai malam, sekitar jam 7 malam. Sampai pagi itu pasti mesti ke-detect baunya. Wanginya One Million Lucky by Pakoraban ini. Ini parfum yang harganya juga lumayan ya, 800-an ribu. Mungkin sekarang sudah 900 karena susah dicari di marketplace. Tetapi ini parfum yang enak. Dan semua cewek itu kebanyakan berkomplimen tentang parfum ini. Ini parfum yang sangat-sangat ringan dengan honey maduka, hangatan madunya. Parfum yang tidak bikin clowing. Kalau sekarang siang mungkin atau pagi kita sekarang sudah hujan. Parfum ini bisa menemani kamu dari pagi sampai malam. Bahkan bisa 12 jam. Kalian di luar ruangan dengan keadaan cuaca yang hujan, parfum ini bisa menemani kalian. Karena ini parfum yang long javity-nya, ketahanannya sangat-sangat luar biasa. Dan yang kedua, rekomendasi Nesnus adalah Versace Dilan Blue. Kenapa Versace Dilan Blue kan itu ada bergemot fruity ya. Tetapi ini seperti Bulgari Aqua Atlantik tetapi versi deep-nya. Banyak juga yang komentar sama saya, yang kasih komen, kasih saran. Itu biasanya kalau siang itu pakai Versace Eros Flame. Tapi kalau malam dia pakai Dilan Blue. Ini parfum yang ozonik. Oke akuatik juga masih bisa masuk. Tapi ini parfum yang agak deep ya. Ini parfum yang lumayan manis. Tetapi dia agak deep karena mungkin ada ambruk-sannya. Terus ada black pepper-nya. Jadi ini parfum yang menurut saya bisa dipakai untuk malam hari dan sangat aman. Banyak cewek pasti juga berkomplimen baik tentang parfum Versace Dilan Blue ini. Kalau masalah longevity, kita nggak usah tanya tentang masalah Pacoraban atau masalah Versace. Dia masih 7 jam plus. Walaupun saya cuma pakai 5 crut atau 5 kali semprot. Itu pasti merasakan bau yang sangat-sangat harum di lingkungan. Dan silitsnya luar biasa lah. Versace kalian tahu sendiri. Buat kalian penyukai Versace, kalian pasti tahu. Versace Dilan Blue ini parfum yang luar biasa. Termasuk parfum legend karena Antonio Morilas, ya kalian tahu lah. Itu adalah pencipta parfum-parum yang luar biasa. Dan dia menciptakan ini Versace Dilan Blue yang menurut saya cocok dipakai di musim hujan dan malam hari. Menurut saya karena deep dan parfumnya tidak memusankan. Walaupun agak kelewat panis. Dan yang ketiga rekomendasi dari Nesunus yaitu Versace Dilan Blue. Masih di brand atau di merek Versace. Di deskripsi nanti saya juga cantumkan juga ini parfum yang keren. Ini parfum yang gila. Ini parfum yang tidak pasaran. Ini dengan Artemis, dengan Juniper, dan Tobeco. Sweet Tobeco. Bukan Tobeco yang kasar, tapi ini sweet Tobeco. Jadi parfum ini, kalau siang aja saya kadang juga pakai ini parfum. Ini parfum yang enak, bisa dipakai di mana aja, kapanpun kalian pakai. Ini sangat luar biasa. Ada yang bilang, oh ini longevity-nya kurang bagus. Tapi kalau di kulit saya, longevity-nya Versace The Dreamer ini sekitar 6-8 jam. Dengan harga Rp 400 ribu, Versace The Dreamer ini parfum yang enak. Ini seperti kalau kalian sedang di pegunungan, kalian tahu rumput-rumput basah, pohon-pohon basah lah. Baunya, vibe-nya itu seperti-seperti itu. Jadi kalau kalian, gimana vibe-nya Versace The Dreamer? Karena jarang orang meng-upload video itu atau mereview Versace The Dreamer. Seperti itu. Ketika kalian pagi-pagi berembun di suatu pegunungan atau suatu bukit, kalian bau-bau airnya itu seperti itu. Seperti bau-bau tanah ya. Art-art itu sangat-sangat kental banget di Versace The Dreamer. Dan ditambah kalian akan dibalur dengan sweet topiko-topiko yang manis, yang pasti memberikan kesan maskulin dan gentleman di Versace The Dreamer. Ini parfum yang tidak pasaran. Mungkin kalau 100 orang yang pakai cuma 2 atau 3 orang Versace The Dreamer ini. Dan yang keempat, parfum yang next nusarannya yaitu Rochazman. Apa itu parfum Rochazman? Rochazman ini seperti hampir Salvatore Ferragamo Umu. Hampir mirip. Rochazman ini parfum yang seperti kopi, cappuccino, seperti-seperti itulah. Jadi parfum yang manis. Perlu parfum yang manis. Kalau masalah longevity, ya ini agak susu lah. enggak terlalu baik masalah ketahanannya ya. Karena ini cuma bertahan sampai 5 jam di kulit saya. Ini parfum, tapi ini parfum-parfum yang oke. Dengan harganya 300 ribuan. Daripada Salvatore Ferragamo Umu, saya lebih memilih Rochazman ini. Karena cappuccino-nya seperti kopinya itu lebih menarik di Rochazman ini daripada Salvatore Ferragamo Umu. Itu menurut versinya Neslus. Dan long JVT atau ketahanannya, saya lebih memilih di Salvatore Ferragamo Umu. Tetapi Rochazman ini menurut saya sangat menarik karena ini berbeda. Karakter kopinya atau cappuccino di Rochazman dan Salvatore. Salvatore akan lebih ke tiramisu ya. Kebanyakan orang yang bilang itu tiramisu. Ini cappuccino ya sama lah. Kopi, susu, milky-milky, creamy gitu. Itu sama. Cuma kalau saya lebih memilih di Rochazman. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Moschino Toyboy. Kenapa saya memilih Moschino Toyboy? Untuk parfum hujan. Jangan tertipu sama bentuk lucunya Moschino Toyboy. Benar-benar jangan tertipu. Oh ini boneka imut-imut. Ya, kamu salah besar. Ini parfum dengan rose. Dengan bunga mawar. Terus ini parfum yang sangat-sangat apa ya. Mewah. Sangat-sangat elegan. Ini parfum yang jarang orang jumpai. Ini seperti parfum timur tengah parfum mahal. Kalau kalian pernah beli parfum in bed dari UC Pratama. Ini parfum versi ringannya lah. Tidak seperti yang in bed dari UC Pratama. Ini parfum lebih ringan. Jadi orang itu sangat-sangat bisa menerima di hidung. Apalagi kalian gunain ketika kalian di setuaca hujan. Waktu pagi atau siang. Terus waktu hujan seperti-seperti sekarang-sekarang ini. Parfum ini bisa menemani kalian. Dengan longevity yang lumayan bagus. Yaitu 6-8 jam di kulit saya. Ini parfum yang lumayan worth it banget untuk kalian beli. Ini sekitar harganya kemarin 600 ribuan lah. Kalau tidak salah saya 600 ribuan. Tapi ini parfum yang menurut saya enak. Sampai disini dulu Nesnus tentang 5 rekomendasi parfum Eropa versi Nesnus. Yang mungkin di akhir tahun ini. Yang di musim hujan ini kalian bisa gunain. Apa parfum Eropa yang cocok di musim hujan di tahun 2022. Menurut saya 5 parfum ini cocok untuk kalian. Memawakili aktivitas kalian di musim hujan ini. Sampai ketemu lagi di review atau rekomendasi parfum selanjutnya versi Nesnus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.